Duyung Mungil Arya dan Api Sihir Raksasa Alkisah, hiduplah putri duyung cantik Arya yang hidup di kastil indah tepi pantai. Berkat kaki manusianya, ia jadi bisa berlarian bebas di pantai. Memetik buah dari pepohonan dan memberi makan hewan-hewan sahabatnya dengan gembira. Hai Tupai, kau lucu sekali. Satu hari, kala Arya kembali dari pantai menuju kastil. Ia berhenti di dermaga dan menatap ke laut. Di kejauhan, ia melihat ombak besar dan asap mengepul di lautan. Ia berpikir sesuatu yang buruk terjadi. Ombaknya besar sekali, sesuatu yang buruk terjadi di bawah laut. Dengan panik, ia melompat dari dermaga lalu berenang ke lautan dalam. Ekor ikannya muncul begitu ia menyentuh air. Saat ia berenang, ia merasakan suhu air berubah. Oh, ada yang tidak beres. Mestinya makin berenang ke dalam, air semakin dingin. Mengapa justru menghangat? Airnya semakin hangat, hingga bahkan ujung ekor Arya memerah. Poseidon, raja lautan, juga menyadari lautan menghangat. Ia segera menancapkan ujung trisulanya ke pasir untuk memeriksa suhu dasar laut. Jika ujung trisulanya berubah menjadi merah, maka ia harus segera turun tangan. Seperti yang dikhawatirkannya, ujung trisulanya berubah merah karena pasirnya sangat panas. Hmm, jika suhu ini semakin memanas, maka akan menjadi bencana bagi seluruh makhluk laut. Poseidon segera meninggalkan kerajaan bawah laut, lalu menuju lokasi paling panas di laut. Arya melihat bahwa gerombolan ikan yang ditemuinya mengalami efek buruk dari perubahan suhu air laut. Saat itu, Dolphin mungil Dolphy mendatangi Arya. Ekornya memerah karena panas. Arya, aku berkeliling mencarimu. Apa yang terjadi? Mengapa air begitu panas? Lihat ekorku ini. Ya, ekor kita menjadi merah, Dolphy. Kami tak akan mampu bertahan dengan kondisi ini. Lihat, bahkan kerang berubah menjadi merah. Dolphy, ajak ikan lain menuju permukaan air. Aku akan mencari sumber panas ini. Tatkala Dolphy berenang ke permukaan air, diikuti ikan-ikan lainnya. Arya menciptakan gelembung ajaib yang kuat demi melindunginya dari air yang makin panas. Dengan gelembung itu, ia mampu berenang semakin jauh menuju sumber air panas. Penyihir laut Vega, gurita jahat di lautan, tidak terpengaruh dengan naiknya suhu air laut. Bahkan, ia terlihat sangat gembira. Apa pendapatmu tentang hangatnya guaku ini, ular? Udaranya bagus untuk liburan yang mulia. Panas sekali. Mari kita panaskan lagi suhu di luar dan bersenang-senang. Penyihir Vega menciptakan api sihir di bawah guanya, sehingga lautan menjadi sepanas api. Mari kita panaskan sedikit lagi, hingga semua ikan melarikan diri dan kerajaan bawah laut ditinggalkan untukku. Saat Vega hendak membesarkan api dengan sihirnya, kakaknya Poseidon Sang Raja tiba di sampingnya. Teganya kau melakukan ini. Karena panas, ribuan ikan harus meninggalkan rumah mereka menuju ke permukaan. Kau bisa menghancurkan kehidupan kita. Poseidon, menjauhlah, jangan ikut campur atau akan kubuat apinya semakin besar dan panas. Poseidon tak menghiraukan kata-kata Vega. Meski sangat panas, ia gunakan trisula ajaibnya untuk memadamkan api. Namun gagal. Kau tak akan mampu memadamkan api ini, Poseidon. Menyingkirlah sekarang. Saat Poseidon enggan menyingkir, Vega mulai menyerangnya dengan bola-bola api. Poseidon tak mampu melindungi diri. Ekornya memerah karena panas. Ketika kekuatannya melemah, ia merasa tak berdaya dan berusaha mundur menuju permukaan air. Namun Vega merasain kesempatan mengalahkan Raja dan melemparkan jala ke arah Raja. Saat itu, Arya menemukan api sihir Vega. Vega! Mestinya aku tahu kalau kau yang menciptakan api di bawah air dan menakuti ikan-ikan. Menyingkirlah Arya atau akan kumantrai kau seperti yang kulakukan pada ayahmu. Arya, hati-hati. Suhunya semakin memanas. Vega menggoyangkan lengan guritanya untuk membuat api sihir semakin besar dan panas. Namun Arya tidak takut dengan Vega karena tahu ia aman di dalam gelembungnya. Jangan khawatir, ayah. Akanku padamkan api itu dan membebaskanmu. Arya mengumpulkan segenap tenaga lalu mendekati api sihir itu dengan gelembung yang melingkupinya. Namun kemudian Vega mulai menembahkan api ke arah Arya menggunakan lengan guritanya. Gelembung Arya menghentikan serangan api itu dan melindunginya. Aku bisa memadamkan api itu menggunakan es batu. Duyung Arya kemudian mulai berkonsentrasi dan menciptakan es batu mungil di tangannya. Ia meniup es batu itu keluar dari gelembung. Es batu itu makin membesar menjadi balok es raksasa. Vega yang menyaksikan itu tak mampu menyembunyikan takjubnya. Kalah melihat ukuran es batu itu. Oh tidak! 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 Balok es itu jatuh di atas api sihir sehingga memadamkan api bawah laut itu. Lalu Arya menyelamatkan ayahnya yang terkurung dalam jala. Poseidon mengayunkan trisulanya ke arah Vega dan menghalaunya ke lautan dalam yang sangat-sangat jauh. Tidak! Kau berhasil memadamkan api itu Arya. Atas nama segenap kerajaan laut ku ucapkan terima kasih putriku yang cantik. Begitu suhu air normal kembali seluruh ikan kerang dan kura-kura kembali ke rumah mereka di dasar laut dengan gembira. Hurray! Mengembirakan sekali! Kita terselamatkan lagi! Air laut memang dingin namun ikan yang hidup di sana tidak pernah kehilangan kehangatan di hati mereka. Halo teman-teman! Aku gembira kalian selamat!